Anak kedua konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-penjabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Grace Tahir menjalani pemeriksaan bersama KPK terkait kasus Rafael Alun sebagai saksi pada Kamis 11 Mei. Selesai pemeriksaan, Grace Tahir memilih bungkam saat ditanya awak media. Selain Grace Tahir, KPK juga terut memeriksa pihak swasta lainnya yaitu Alberto Skatu dan Timothy William. Lantas seperti apa fakta-fakta Grace Tahir putri konglomerat Dato Sri Tahir? Yang pertama, kerap bertengkar dengan saudara kandung saat kecil. Dalam siniernya bersama Valencia Tano Sudipio yang diunggah pada 17 Juni 2022 lalu, Grace Tahir mengaku masa kecilnya sering bertengkar dengan saudara kandung. Bahkan saat bertengkar, ia dan saudara kandungnya bisa saling menarik rambut. Yang kedua, takut pada sang ayah Dato Sri Tahir. Saat berbincang soal orang tua bersama Valencia Tano Sudipio, Grace Tahir mengaku takut pada ayahnya. Meski demikian, ia tetap menaruh rasa hormat dan menghargai Dato Sri Tahir. Lebih lanjut, Grace Tahir mengaku tegang jika tahu sang ayah menelpon dirinya, hal serupa juga terjadi pada saudara-saudaranya. Fakta ketiga, menyadari dan menerima punya privilege. Grace Tahir yang terlahir dari keluarga konglomerat menyadari dirinya bukanlah orang biasa. Saat berbicara soal privilege bersama Valencia Tano Sudipio, Grace Tahir tak menampik ia juga memanfaatkannya. Menurutnya, semua orang memiliki porsi kehidupan yang berbeda-beda. Bagi dirinya yang memiliki privilege, Grace Tahir menganggap hal tersebut berarti ia harus memanfaatkannya untuk keperluan orang banyak. Yang keempat, memiliki enam ART. Di rumahnya, Grace Tahir mengaku memiliki enam asisten rumah tangga. Fakta kelima, ranking tiga di sekolah. Selama bersekolah, Grace Tahir termasuk siswa yang pintar. Ia selalu masuk ranking tiga besar selama duduk di bangku sekolah. Yang keenam, tipen night owl atau begadang dan morning person bangun pagi. Grace Tahir mengaku dirinya tidak pernah memiliki waktu tidur yang cukup. Bahkan menurutnya, bisa dibilang ia tidak pernah tidur. Yang ketujuh, suka naik kendaraan umum saat sekolah. Meski terlahir sebagai anak konglomerat, Grace Tahir menikmati hidup sederhana sejak remaja. Semasa masih bersekolah, Grace Tahir kerap memilih naik kendaraan umum. Fakta kedelapan, pewaris Lipo Group. Grace Tahir lahir dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Dato Sri Tahir adalah pendiri Maya Pada Group, sedangkan Rosi Riyadi adalah anak pendiri Lipo Group. Saat ini, Grace Tahir juga turut andil dalam beberapa bisnis ayahnya, termasuk rumah sakit Maya Pada. Ia kini menjabat sebagai Direktur Maya Pada Hospital dan memiliki perusahaan sendiri bernama Medico.id.